olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka sesuai dengan permintaan tepat bertepatan dengan stok saya di rumah saya punya fried rose kita akan mau bongkar bersama si di kalang blend fried rose ini not dari rosternya earthy fresh nati delicate mild spice chocolate and full body si fried rose backgroundnya nggak ada dan ini ada dua dua house blend lainnya dari friend rose yang juga akan saya review kira-kira apa ya masih rahasia sementara saya akan membuka si di kalang yang sudah terkenal si di kalang sekarang ini sudah terkenal di seluruh dunia kita akan cek buat kalian yang ini ngebahas kopi mesti holistik ya saya sengaja memang enggak bikin kartu-kart yang vlogger pada umumnya saya nge-flow aja seperti sebagaimana kita mau buat kopi cek hosplennya sidi kalang ya sidi kalang espresso blend terlihat saya beli yang espresso supremo bertuah harganya 168.000 untuk satu kilo saya beli yang 250 gram 250 gram itu ini yang 500 gram wuih oke ini sidi kalang 250 gram harganya 46.000 itu murah banget nah kita lihat notes dari friend rose nya kita baca selengkapnya apa sih gabungan kopinya Arabika sidi kalang 80 gram robusta sidi kalang grade 1 20 gram jadi perbandingannya dua 80-20 ya buat teman-teman yang penasaran dengan friend rose khusus buat yang sidik kalang sidik kalang dan dua-duanya dari sidik kalang biasanya kalau orang-orang mencampur kopi Arabika robustanya dari Lampung atau dari Bali tapi ini 100% sidik kalang jadi Arabika sidik kalang robusta sidik kalang nah saya akan membuat membuat membuatkannya langsung saya bikin kopi susu seperti apa atau saya minum pahit dulu ya nanti nextnya kita akan bikin kopi susu betip saya akan bikin dua periode satu saya minum pahitan yang kedua saya campur dengan susu seperti apa rasanya dan saya akan membuatnya menggunakan fellow lalu saya geser dulu handphonenya satu lalu saya menggunakan paper filter saya langsung taruh sini dulu saya menggunakan aero press ya untuk membuat kopinya saya akan membuat espresso si sidik kalang ini akan dibikin espresso karena memang dia husband walaupun sebenarnya kita bisa meminumnya tanpa di setting espresso ya si sidik kalang ini bisa juga di setting kopi pahit biasa saja terserah sebenarnya terserah kita tapi eksperimen saya adalah menggunakan kopi susu ya oke sekalian gini oh sorry sekalian aja soalnya kemarin kayaknya saya udah pernah membuat video video tentang aero press ini settingan kopinya 12gram pertanyaan kebanyakan orang kenapa harus di atas 12gram 16gram 18gram 20gram kenapa enggak dibikin 12gram gitu sebenarnya saya udah pernah bikin 12gram menggunakan si aero press ini dan untuk di setting kopi susu ya kopi susunya yang segini 130 ml kopi susu lalu semua bebas aja sebenarnya kalian mau bikin berapa gram cuman kalau saya memang eksplorasinya lumayan nggak terbatas jadi saya 7gram juga udah pernah bikin 12gram juga pernah bikin tapi untuk yang sekarang nggak apa-apa saya akan bikin 12gram menggunakan si sidik kalang blend ini ya 12gram jadi buat kalian yang penasaran dengan 12gram kayak apa rasanya nanti akan saya kasih tahu buka dulu sidik kalangnya digunting disini katanya ini sengaja semua proses saya kita abadikan supaya nggak ada something yang miss missing nah beginilah mau buat kopi seharusnya detailing profiling dan semuanya let's check it out hmm sidik kalang blend roastingannya medium sidik kalang blend bukan dark roasting jadi menurut saya ini medium lalu karena medium aromanya hmm aromanya karena medium aroma jadi tidak sepenceng kalau kita mencum medium to dark ya aroma kayak wangi coklatnya dan wangi bawaan dari sesuai dengannya bau tanah earthy fresh nutty delicate mild hai bro hai bro what's that oh ini apa ya bro dump truck dump truck oh cool ranting membuat dump truck dari lego bukan aku tentunya aduh kirain kamu lebih susah gitu oh lebih susah aku bikin rodanya kamu bikin rodanya tapi kan ada panduannya pak karena aku mau ee jadi tentunya yang bikin haha oke lah oke sip karena aku takut mu dan tuh aku kebanyakan makan mau ee oke mau ee lagi resep oke kita lihat kalau dia dibikin gelap sedikit minyak-minyaknya akan lebih banyak nih saya suka dengan minyak-minyak ini dad yes what's that alien here what alien alien roket to the moon or to the mars to the mars to the mars oke to the station alien to the station alien no 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 why it's okay you are going to alien station no no so why are you going but it's the toys i know it's lego you know huh meluncur roket melesat gone anaknya hilang oke lanjut ya ini tekstur tekstur ini yang bikin saya suka nih kita kita coba aja bersama kalau ngomong oke saya jujur ya ngomong ee kesegaran kopi tapi mungkin ee tipikal roastingannya frying roast mungkin ya jadi ee si kesegarannya ketika dibuka itu enggak enggak menyeruak gitu jadi lah entahlah saya enggak tahu mungkin soalnya soalnya agak bingung gitu ee ketika membuka punya oke lah kita sebut brand misalkan dari beberapa brand di Jakarta banyak banget kan outsider cuintino Starbucks Starbucks oke dilupakan Starbucks lalu ada Maxwell ada tanah merah ada anomali dan Wow banyak lagi ketika dibuka memang aromanya lebih kencang what's that again? monster truck monster truck monster truck is flying to where what to the moon what to the mars no mars and moon then what and where's monster truck monster truck gone iya tadi sampai di mana tadi saya lupa entah kenapa setiap kali membuka tapi khusus ininya ya house blendnya beda dengan single originnya yang memang masing-masing karakternya itu masih segar cuman kalau house blend ini rata-rata aromanya entah kenapa kayak semacam ada yang sedikit berkurang dari aromanya kesegarannya mungkin saya sih berani bilang dari 100% dia kayak semacam 70% setiap aromanya jadi kalau 100% ketika dibuka bles gitu kan enak banget kalau ini entah kenapa aromanya kurang dahsyat tapi gak apa-apa kita coba aja rasanya saya set 12 gram seperti orang-orang inginkan coba dong tolong bikinkan 12 gram yaudah oke 12 gram deh saya bikinkan saya bikinkan the dump truck dump truck dump truck again apa ini fire fire agak diganggu ya it's okay it's okay 12 gram 14 gram 12 gram oke 12 gram ya gengs 12 gram kita bikin kita giling kita giling bersama 12 gram oke airnya kita tuang dulu ya bro gak usah pakai tripod biarkan aja mengalir natural ya airnya kita setting 40 ml 40 ml oke shooting dulu oke wait 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 a minute 40 ml 40 ml yes what's that monster truck still oke wait a minute ya kita mengadu kopi dulu oke kita bikin good cool oke sip kita pencet bersama ya you ready let's go yes ah berat banget kita cicipin dulu kayak gimana rasanya kita lihat dulu bagian atasnya oke good kita goyang-goyang dulu apakah rasanya enak yes bro bilangin aja please gitu bilang baik-baik aja bro coba ya nomornya wangi erti jadi buat yang mau sekaligus melek dahsyat banget si espresso ini jadi kayaknya kita bikin kopi susu aja ya lebih cocok ya good buat ditampol berasa ditampol ininya apa kayak nampol gitu di mata langsung melek ini pas banget sih di kalang masih enak banget ya kita campur dengan susu setuju tercampur dengan susu jadi kata siapa aeropress itu harus selalu 14 ke atas 15 ke atas enggak juga tergantung lidah kalian kalau kalian maunya 12 gram bisa 12 gram enggak ada larangan kok ya jadi santai aja kalian mau bikin aku mau apa-apa saya coba saya bikinkan masih nggak apa-apa juga oke saya menggunakan susunya ya kita pamer dulu susunya susunya susu ini sih ini sedikit di bekuin susunya jadi dia super dingin banget jadi bakalan memberikan rasa yang lebih manis dari rasa biasanya di susu dingin ini lebih manis dibanding susu yang enggak dingin yes nah nggak usah pakai susu nggak usah pakai gula karena dia sudah memiliki tekstur yang manis terus dan gurih jadi nggak usah pakai gula ya Oke kita cicipin apakah si Sidikalang ini eh ngumpet jangan ngumpet dong bro Sidikalang ini enak Mari kita cicipin foto dulu dong buat nanti bikin judul ya oke cicipin hmm 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 enak enak asli masih enak enak banget untuk 12 gram Sidikalang ini dan air 40 meter tadi ya lalu susu 100 ml jadi sebetul total sekitar 125 ml susu kopi susu masih berasa pahitnya jadi hmm hmm ada ada sedikit pahitnya di di mulut enak walaupun hmm hmm karakter wanginya ya memang enggak wangi sih kalau dia wanginya masih 100% dijamin si kesegaran kopi yang tertuang di segelas kopi susu akan ikut juga eh freshnya jadi karena dia udah kehilangan 70% jadi si aroma kesegarannya sedikit bukurang aroma ya tapi kalau rasa Sidikalang hausblend punya friend Ross tipenya espresso supremo enak banget untuk dibikin kopi susu harus susu yang dingin saya nggak bisa jarang minum yang panas-panas di karena cuaca Jakarta gila ya enak banget buat kalian yang mau sedikit tekstur pahit di lidah dengan campuran gurih dan sedikit manis bisa dicoba sih di Kalang ini jadi kalau dia menggunakan metode lain pun biasanya ada di level rasa yang sama sih kayak tadi di minum pahitan ya seperti itu memang pahit banget nih pahit dari rostro apa blend-blend yang lainnya saya enggak tahu nih yang dua ini Iya apa ini masih ngumpet aja rahsialah nanti nextnya ya Oke catatan Apakah Sidikalang blend espresso supremo ini recommended untuk dibeli di cicipi kalau di lidah saya masih layak untuk dibeli dengan catatan sekali lagi dari kalau dari friend Ross tanya tanggal rostiknya tanggal berapa supaya enggak terlalu jauh jedanya oke ya masih recommended ya masih layak untuk dibeli dengan harga murah banget sih untuk robustanya kelas satu lalu kopinya juga kopinya bagus loh kalian nggak percaya ya untuk kelas kopinya menurut saya ini kualitasnya oke kok bukan kopi yang kecil-kecil banget ya ini kopinya kualitasnya oke cuman sekali lagi ada agak bau cengkeh ya sedikit oh mungkin spice-nya ya mungkin jadi sedikit agak sedikit bau cengkeh enak bayang sih kalau disukur lagi pasti lebih ketika minum kopinya ada tekstur aroma yang lebih menonjol masih layak untuk dibeli si Sidikalang blend espresso supremo dari friend Ross 46.000 sangat layak banget harganya dan rasanya Apple Apple jadi berbanding lurus lah kurang lebih bukan harga yang kayak di North Sider itu untuk 250 gram kadang di atas hampir di atas ratusan mahal banget banget North Sider aduh pengen pengen nyoba semuanya cuman kayaknya terlalu mahal untuk saya satu-satu aja dan anyway saya kayaknya belum pernah bahas North Sider ya pernah beli cuman ya gitu deh mungkin kalau next ya kalau udah kosong koleksi kopi dirumah bolehlah coba North Sider yang blendnya saya menggunakan CWDR manis ya Oke cukup segitu si review khusus Sidikalang blend nggak usah dipakai dengan metode-metode lain jadi cukup satu aja sebagai preferensi untuk patokan kalau satu ini udah enak ya harusnya otomatis ke semuanya enak jadi mau digiling kasar dibikin kopi pahitan lalu dibikin cold brew juga boleh dengan metode-metode lain juga masih nggak papa tapi make sure aja nggak terlalu apek ketika dibuka dan masih seger ya karena bagi saya kadang kesegaran sebuah kopi mempengaruhi imajinasi rasa itu aja sih kalau kurang seger tuh kayaknya aduh agak menderita ya minumnya kita Oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya selamat semangat ngopi dan selamat ngopi semuanya nextnya saya akan membahas dua lagi yang sedang bersembunyi ini masih dari frienders ciao wow nah catatan sedikit saya mau kamer sedikit ke ini houseblendnya workas ini bukan membandingkan ya tapi mungkin frienders sedikit harus belajar dari roster-roster walaupun friend sudah lama banget nih 1968 tapi kalau di compare sama junior-juniornya yang baru dua ribuan dua ribu belasan baru bikin dan mengembangkan keilmuan tentang si kopinya somehow saya lebih merasa brand-brand baru lebih bisa menjaga kualitas kesegarannya entah dari segi packingnya atau dari segi kebaruan dan roastingnya nasi workas ini hari ini roastingannya dia nggak pernah lama disimpan jadi kalau saya pesen ini nih dia akan hari ini pesen mungkin sekitar hari ini kan pre-order ya saya beli yang berapa kilo gitu yang banyak pre-order jadi kalau saya beli yang hari ini di roasting hari ini dikirimnya besok bayangkan segeranya jadi ketika dibuka dibuka disini nih itu aromanya dahsyat banget nih parah wanginya enak banget nah si workas ini gilingannya lihat nih bedakan kita bisa kita bisa bandingin dia agak gelap dikompet sama ini sih beda ya kita deketin beda ya lebih gelap dikit si workas tapi aromanya menurut saya dahsyat banget nah ini yang saya suka dari roster-roster di Jakarta yang lebih mengutamakan kesegaran kopinya ya karena packing juga ngaruh sih yang lebih hebat lagi si Quintinos kalau dia packing saya beli hari ini lalu saya buka bulan depan itu masih fresh banget lebih canggih lagi dia teknologi packingnya ini saya salah satu contoh membandingkan kesegaran si kopinya oke dus terus 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 Terima kasih.